Pak, saya mau bertanya mengenai metode tiga. Ketika tadi body scan, lalu saya merasakan sakit pada bagian tertentu. Apa latihan besok difokuskan pada titik tersebut? Jawabannya ya. Jadi sebenarnya ini modul yang keempat. Tapi tidak apa-apa, dihajari sekarang pun tidak apa-apa juga. Namanya healing therapy. Tapi sebenarnya kalau mau, memang kombinasi dalam arti begini. Kita mencoba dulu untuk merasakan seluruh anggota tubuh. Siapa tahu ada anggota tubuh yang lain yang sebenarnya butuh penyembuhan. Tapi sekali lagi, benar-benar kita ini terlalu sibuk hidup. Sampai kita mungkin tidak merasakan bagian-bagian yang kayak jempol. Kita tidak merasakan. Ngapain dirasa-rasakan. Sekarang kita ini merasakan, nanti muncul rasa. Kalau sampai ada rasa sakit, memang benar. Kita itu kan tiga puluh menit. Tadi itu sebenarnya kayak lima menit terakhir itu, saya sudah selesai. Walaupun tadi saya mata belum. Sebenarnya tadi jalur mata penglihatan itu belum. Nanti Bapak-Ibu ingat yang mana. Nah, betul. Kalau sekarang ini tiga puluh menit, bahkan nanti juga sebenarnya dalam metode yang keempat pun, maka tetap dua puluh menit itu untuk body scan seluruh tubuh, tapi dengan lebih cepat. Jadi nanti kalau misalnya dicoba sendiri, tidak pakai suara saya, pokoknya ambil nama saja. Tapi maaf. Lewat hidung. Lalu merasakan satu jalur. Tangan. Jadi, coba merasakan kayak tangan atas ke sini. Sekarang kalau bisa kayak yang merasakan sreng. Oke, satu jalur. Nah, itu kan satu jalur bisa satu menit, bisa lima menit. Bisa dipercepat. Tapi jangan nggak dirasakan. Mencoba merasakan tetap. Jalur pernafasan. Jalur pencernaan. Berarti dari mulut, lidah, pipi. Kalau kemarin belum sebut pipi, jadi pipi, kerongkongan, bayangin turun, lambung. Pelan-pelan saja. Kita belajar sabar ya. Jangan bulu-bulu ke tempat yang sakit dulu. Kita rasakan semuanya 20 menit. 10 menit terakhir, udah, di bagian yang sakit. Yang ada masalah. Yang memang benar-benar, Pak, belum dirasakan. Emang saya bermasalah, Pak, luntut saya, Pak. Ya udah. 10 menit. 10 menit terakhir. Kalau mau pakai jam, melihat dulu, buka mata juga nggak apa-apa ya. Kalau pakai suara saya tadi kan, mungkin memang nanti akan ada metode yang saya akan rekam yang keseluruhan hanya 20 menit. Nah, 10 menitnya nanti berdoa masing-masing untuk bagian yang sakit sambil membayangkan yang sakit tersebut. Bayangin oksigen ditarik, kayak diulang ya. Kan 10 menit itu lama ya. Misalnya katalah yang sakit itu, saya sebagai seorang diabetes, pankreas. Sambil bernafas, saya bayangin oksigen tarik. Saya bayangin oksigennya dulu. Oksigen masuk paru-paru. Darah ambil oksigennya. Terus, oksigen di pampak ke jantung. Sekarang oksigen yang bagus, yang baik menuju ke pankreas. Pankreas dapat oksigen yang benar, terjadi reparasi sel, pankreas saya sembuh kembali. Nah, itu boleh 5 menit, boleh 10 menit, udah. Bayangin pankreas. Berdoa untuk pankreas. Bahkan boleh juga, kalau sampai maut, tangan ini kita gunakan untuk tumpang tangan. Jadi misalnya yang sakit dengkul, ya kita tumpang tangan di dengkul kita. Nanti seolah ada energi yang dari oksigen, dari paru-paru, lewat pembuluh darah, ke arah dengkul, tapi juga lewat penumpangan tangan kita ke atas dengkul. Itu boleh. Bapak-Ibu boleh kombinasi dengan misalnya biasa, Pak, kalau saya ini biasa mendoakan orang, itu saya tumpang tangan, Pak. Anda tumpang tangan sendiri, doakan diri sendiri. Itu boleh. Fokus pada bagian yang sakit. Jadi memang ini dikombinasikan antara bernafas sebagai teknik mengambil oksigen yang bagus dan menyalurkan yang sakit ditambah dengan kekuatan pikiran berpikir tentang badan yang sakit itu sembuh. Anda juga boleh istilahnya memperkatakan iman. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan tubuh dengan kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Tubuh memang punya kemampuan itu. Kalau zaman dulu belum ada obat, orang-orang yang survive tertinggal ini karena punya kemampuan menyembuhkan tubuhnya sendiri. Lalu kita berkata, Tuhan terima kasih untuk hal itu. Kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan lewat mekanisme tubuh yang memang Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Saya percaya dengkul saya sembuh. Dengkul saya sembuh. Dengkul saya dialir oksigen. Dengkul saya mendapat oksigen yang bagus. Tubuh saya alkali. Reparasi sel, regenerasi sel terjadi di dengkul saya. Itu boleh. Sehingga 5-10 menit pada bagian yang sakit tadi mendapat perhatian yang lebih. Itu boleh. Itu sebenarnya sudah masuk nanti metode yang keempat. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah mulai belajar sekarang. Ini nanti masih ada pendalaman sedikit mengenai yang keempat di minggu depan.